oke bagaimana cara mengelas besi holo yang tipis dengan benar ya supaya tidak polong atau tidak besar ampere nya bagaimana caranya penggunaan elektrodanya dan ampere dari mesin las nya yang pertama adalah dari penggunaan elektroda karena besi holo yang tipis ini memerlukan ampere yang kecil jadi holo dengan ukuran 0,8 atau 0,7 bisa dilas dengan elektroda kapasitas yang kecil yang 2 mili karena tidak bisa dilas dengan yang elektroda besar karena semakin besar elektroda maka ampere dari mesin lasnya akan semakin besar dan api lasnya akan semakin besar sehingga tidak bisa digunakan di pengelasan di holo tipis itu dari elektroda nya yang kedua dari ampere mesin lasnya sini ampere mesin lasnya untuk holo tipis itu di kisaran 40 sampai 50 ampere jadi kita harus menggunakan mesin las yang memiliki pengaturan ampere nya ada display ampere nya disini kenapa karena ini akan mempermudah kita dalam men-setting ampere nya atau tukang las atau welder las dalam setting ampere nya kalau ini tidak ada maka kita akan melakukan lebih sulit atau lebih susah ya dalam mengatur ampere dari mesin las yang terakhir adalah pengelasannya itu spot-spot atau putus-putus sehingga untuk las panjang besi holo ini tidak bolong ya dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pemanasan pada elektroda karena elektroda biasanya terjadi lembab atau mengandung air yang harus kita panaskan supaya api lasnya akan lebih mudah ya nah cara memanaskan elektroda adalah dengan cara menekan seperti ini ini supaya elektroda menjadi panas kurang lebih sekitar 10 detik atau 10 atau 20 detik setelah panas nanti ketika kita mengelas akan lebih mudah ya oke kita contohkan seperti ini jadi lebih mudah jadi kita harus last titik terima kasih Terima kasih telah menonton Oke jadi seperti itu pengelasannya Untuk pengelasan dari besi tipis atau besi holo tipis Dengan mesin last multi pro ya Kalau kita menggunakan ampere besar disini Maka yang terjadi adalah Holo akan berlubang ya Kita akan contohkan dengan 87 Amper Kita perhatikan disini Dia akan bolong ya Itu fungsinya dari elektroda kecil Dan ampere kecil ya Untuk besi yang tebal atau besi holo yang tebal sekali itu tidak masalah ya Dengan ampere besar itu akan lebih bagus Tapi kalau besi holo tipis 0,8 atau bahkan 0,7 mili Itu kita harus menggunakan elektroda yang paling kecil ukuran 2 mili Ini tipe RD460E6013 Atau elektroda yang paling kecil yang 2 mili Untuk semakin besar dari kawat lasnya disini Semakin besar kawat lasnya maka ampere akan semakin besar Api semakin besar disini Sehingga elektroda atau besi holonya ini akan menjadi bolong ya Kita akan coba Saya contohkan lagi disini pengemasannya Dengan ampere kecil ya Kita gunakan ampere kecil Maka dari itu Display ampere di mesin las Atau ini itu sangat penting sekali ya Untuk tukang las atau welder dalam mengatur ampere dari mesin lasnya Karena kita akan tahu Seberapa penggunaan ampere nya Atau seberapa kita keperluan ampere dari mesin lasnya Tanpa ada display ini akan sangat sulit sekali ya Akan sangat sulit kita menentukan ampere nya Jadi kita Bisa hanya mengira-ngira ya Oke Itu tips Atau cara mengelas besi holo Tipis dengan mesin las multi pro ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.